Kita mau ungkep sedikit ayamnya, supaya bumbunya benar-benar meresap Oke, daun jeruk perut Saya paling suka sekali mencengkungin daun jeruk perut sambil panas Masih digula-gula, dan sekarang saya akan membuat resep yang kedua Tadi saya sudah bilang, yaitu adalah ayam goreng kremes Tapi kremesnya pakai half of mouth Seru ya Oke Untuk bahannya, kalau misalnya Anda mau ngasih bumbunya itu dari nol Sama sekali ngulek bawang merah, bawang putih, sereh Wuih, apa nih? Sisa keju tadi Sereh, daun salam, dan sebagainya juga boleh Tapi kalau misalnya Anda mau membuat hidup Anda lebih mudah Kalau misalnya mau pakai bumbunya adalah bumbu yang sudah jadi Itu juga boleh Kita akan menggunakan bumbu yang instan saja Tapi nanti saya tetap campur dengan yang lain-lainnya juga, biar lebih sedap Oke Oke, ayamnya yang saya sediakan ini adalah yang namanya ayam filet Tapi kalau misalnya Anda mau menggunakan ayam yang utuh, boleh-boleh juga So, mari kita mulai masak Kita menyalakan kompor Sedikit minyak Oke, kurang lebih 2 setok makan Lalu Bumbu kita buka Dan kita Gunting saja Istilahnya, kita mau ungkep sedikit ayamnya Supaya bumbunya benar-benar meresap Oke, daun jeruk perut Saya paling suka sekali mencempurungin daun jeruk perut sambil panas Sini Daun salam Oke Bumbunya kita masukin Cempurungin Oke Ayamnya kita masukkan Ini kurang lebih adalah Tunggu, tumis dulu sedikit Sepatula Jangan lupa serai Oke Sereh, biasanya kalau kita masak kita gunakan bagian putihnya saja Terus agak sedikit digampar Saya dengan gamparan-gamparan saya itu Sampai copot jamnya Oke Dan Gunanya menggampar ini adalah supaya aroma dari serai nya Itu keluar Oke Sudah, sudah tumis Kita masukin aja ayamnya Saya ada di sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas File ayam File ayam biasanya anda dapatkan Di bagian Pasar Swalayan itu Ada yang sudah dicopot dan macam-macam Ayam sekarang kalau di Pasar Swalayan sudah cukup praktis Kemudian saya mau kasih sedikit santan Kalau anda masukkan santan Di dalam masakan Pastikan anda masukkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk Oke Bumbunya kalau sudah satu Istilahnya satu seperti ini Jadi sudah hampir meresap Sudah nguap Nah, api kita kecilkan sedikit Lalu saya akan kasih Sedikit Outbill Hover Mouth lagi Kita Taburi aja di atasnya Sebenarnya mau pakai sendok Biar ukurannya Kelihatan Oke Untuk ayam segini Paling saya kasih Satu Dua Tiga Tiga sendok makan Hover Mouth Aduk Tunggu, lihat dulu Kalau memang misalnya Boleh satu lagi Berarti 4 sendok makan Hover Mouth Hah Oke Sip Nah Ini kita biarin Bumbu Hover Mouth yang meresap dulu Sesudah itu nanti Saya akan menggoreng kering Supaya nanti saya dapat Efek kremes-kremesnya Dan biasanya Kalau kita makan ayam goreng itu Kan dengan nasi putih Kalau sekarang saya memakannya Dengan kentang Tapi kentangnya nanti Dibikinnya agak-agak Ala-ala Eropa gitu Agak fusion-fusion Gimana gitu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa